Kapilah wakil Qur'an, korpri ke-7 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Pemerintah Kabupaten Barita Utara melepas kapilah MTK ke-7 korpri tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan di Aula Setda Muara Tewe pada hari Jumat 6 Oktober 2023. Pelepasan kapilah itu sendiri dilakukan langsung oleh PJ Bupati Barita Utara Dr. Andes Muhlis didampingi Ketua DPK Korpri Barita Utara Efredi Nor Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Gazali Montalatua Esos Kasat Bimas Polres Barita Utara Kejaksaan Negeri serta tamu undangan lainnya Dalam semutannya PJ Bupati Barita Utara Dr. Andes Muhlis menyampaikan ucapan terima kasih kepada DPK Korpri Kabupaten Barita Utara yang telah membantu memfasilitasi dan telah bekerja keras mempersiapkan kontingen Kabupaten Barita Utara sejak awal hingga saat berakhirnya kegiatan kapilah MTK ke-7 Korpri Muhlis juga berharap semua dapat berjalan dengan baik dan lancar serta memperoleh hasil yang baik Sementara itu Ketua DPK Korpri Barita Utara Efredi Nor dalam paparannya menyampaikan perwakilan Kabupaten Barita Utara yang mengikuti MTK ke-7 Korpri tingkat Provinsi Kalimantan Tengah berjumlah 30 orang dan kegiatan akan dilaksanakan di beberapa tempat di kota Palangkaraya mulai dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023 Acara ditutup dengan pelepasan kontingen Kabupaten MTK ke-7 Korpri oleh PIC Bupati Barita Utara, Dr. Andes Muhlis, dan foto bersama di halaman kantor Bupati setempat Dari Kabupaten Barita Utara, Kalimantan Tengah, peransai di tim Liputan Silva TV Dari Kabupaten Barita Utara, Dr. Andes Muhlis, dan foto bersama di atas